Ke Rikyo Kutusentu Halo, balik lagi di Cekombak bareng aku, Sio Dan aku, Ere Hari ini kita mau ngapain sih? Katanya sih kita bakalan dikasih snack dari Kpop Idol Kalo Michelle, suka sama siapa sih Kpop Idol? Boleh gue tebak ga? Oleh Yang lagi nge-hit sekarang BTS? Itu gue Kalo 101 101 Kalo lo menyatakan diri sebagai fans 101 Lo mesti bilang ke semua rakyat lo harus apal nama membernya Itu adalah tahap awal yang membuktikan kalo lo adalah vulnerable sejati Sebutin sekarang 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 Minion 10 Minion Ujir DAH! Dengan bantuan saya guys Oh ini jadinya snack yang harus kita coba Apa nih? Tidak Pacarku Ong Song Woo Ini ada siapa aja? Kok ga ada Daniel Ya aku ga ada Kang Daniel Ya aku ga ada Kang Daniel Kang Daniel kan yang juara pertama di produsen 101 Di mana sih? Di sini kita punya ada Ong Song Woo Ada J-1 J-1 nya ada 2 Terus ini ada Maknae 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 itu adalah Jadi kalo di korea-korean itu Itu kayak ada istilah-istilah gitu Kalo maknae itu artinya adalah member paling muda Oke Ini kalo misalnya kita liat dari Oh iya dari namanya dulu Ini 101X Yohai Gua jago kan gua bisa nih baca-baca tulisan hanggul-hanggul gini Lo bisa ga? Eh by the way Di korea itu udah ada loh kayak store sendiri yang ngejual snack Snack tuh khusus Kpop Idol Oh iya Itu cuman katanya sih sayangnya Yang baru ngeluarin tuh cuman SM Entertainment doa SM Entertainment tuh berarti mungkin kayak Super Junior, SNSB, Red Velvet Jadi coba jelasin sejarahnya 101 gimana sih siapa tau? Sejarah Viewers ada yang belum tau nih Jadi dia tuh berasal dari kayak Apa sebutannya itu acara Kompetisi Kompetisi survival gitu Jadi awal sebelum 101 tuh ada yang namanya IOI tuh vesi ceweknya Terus baru senduannya yang 101 101 jadi kalo IOI itu cewek-cewek 101 tuh cowok-cowok Dari berapa ratus gitu Eh berapa ratus ya 101 That's why namanya produce 101 guys Dari 101 terus dipilih jadi cuma seberapa orang gitu Terus abis itu Terus abis itu dia debut Debut, debut bersebelas Dan sayangnya mereka gak bakal bertahan lama Wano-wano ini kayak cuma temporer gitu loh Ya jadi Either kayak IOI yang cewek-cewek kemarin IOI malah lebih sebentar deh pada wano Serius? Dia berapa lama? Ini cuma 8 bulan deh, gak sampai sekarang Nah gitu Kalau dia kan bisa terus setengah tahun Mungkin karena demandnya terlalu banyak juga kali ya Karena mungkin kemarin banyak yang kecewa IOI yang ada suaminya itu cuma sebentar Jadi si produce 101 season 2 ini Pemenang-pemenangnya dibikinin grupnya Lebih lama jadi periodenya ya Oke Sekarang langsungnya kita cobain Ong Songwoo Heeh snacknya bukan Ong Songwoo Jadi Yang pertama kali kita akan cobain adalah Biskuitnya Ong Songwoo Ini nama biskuitnya Yohai Yohai itu mereknya Kebetulan kita sama-sama bisa baca Anggul dikit Dikit banget tapi guys Kita bisa baca cuman artinya gak tau Artinya gak tau Cuman kalo misalnya kita cari yang kita paham nih Udah rasa yogurt Jadi Ya gak mungkin aneh-aneh lah Mudah-mudahan ya rasanya ya gitu Rasanya kayak apa ya Wah ada dua isinya Wow Jadi dalamnya ada kemasanannya satu-satu By the way ini produknya dari Lotte Terus abis itu ada tanda tangannya Bisa dilihat disini Ada juga tulisannya Heeh Kecil banget Kecil banget guys Lu bisa baca Ya gitu Ong Songwoo Ong Songwoo Terus ada fotonya Di sisi depan Sisi samping kanan Bagajinya kayak pasta gigi Gitu Cuman di dalemnya Ternyata dia ada kemasannya lagi Ada dua isinya Ada dua isinya Terus kalo misalnya kita raba-raba Raba-raba Ada empat isinya Ada empat isinya Empat Enggak, enam Masa sih Min Beneran enam ya Oh enam dong Nooo Wuuu Wuuu Wunginya rasa yogurt Wunginya lebih kayak vanila sih Gak ada yogurt Gak ada yogurtnya Iya Kalo yogurt kan Mestinya kan Asem-asem gitu ya Ini bener-bener gak ada asemnya gitu Ini tuh tipe dipelit yang Gak terlalu manis kan Jadi kayak peningin makan terus Enaknya dong Gak bikin enak Untuk yang gak suka makanan yang terlalu manis Ini cocok banget Nilai kita Nilai Sampai 10 Aku kasih 10 Hmm 8 8 Selanjutnya Ada Milk Choco Stick Kim Jay Wah Harte Soalnya dia bikin harte hand gitu Terus ada tulisan Milk Choco Stick Warnanya biru Terus Ada Jayhwannya Tapi ini Oh iya ada tanda tangannya juga Boleh kita coba sekarang Hih Gede gede Wow panjang Panjjwat Jadi ini Gak semanis Milk Chocolate Yang beredar Di maret-maretan itu Enak Enak Hehehe Sewajarnya Milk Chocolate Tapi dia gak terlalu manis Gak terlalu manis Dan Bener-bener gak mengecewakan Hmm Kita nilai Kalau aku Kasih nilai 9,5 deh Aku 8 deh, 7 lagi Yang ketiga ada Lygon with Dark Chocolate Stick Kalau misalnya Kita lihat dari teman Yang tadi mirip ya Mirip, cuman beda warna Jadi Rasanya juga beda Yang ini kan Dark Chocolate Stick Yang tadi kita cobain tuh si Jehwan itu Milk Chocolate Stick Jadi warnanya juga beda Terus rasanya juga pasti beda ya Karena itu yang tadi Milk Yang ini Dark Chocolate Stick Nah ini ada si Lyguan Lin Dia ini yang make nengi Terus ada juga sama ada tanda tangannya Kemasannya sih sama ya kayak yang tadi Cuman beda warna sama beda rasa Kita langsung cobain aja daripada selamaan Gue lebih suka nih Lebih enak yang ini ya Karena yang lu bilang tadi gue gak begitu suka makanan manis Jadi ini emang ada rasa dark chocolate Cuman mungkin kayak cuman berapa persen ya Enak Aku juga 10 Yang terakhir ada Kim Jehwan Vanilla Waffer Ini tuh Kalo dari kemasannya Waffer Cuman fotonya sama kayak yang tadi ya Sama kayak yang Milk Chocolate Stick Kayaknya emang di kopi persiasa aja Kopi persiasa aja Cuman di taro di kemasan yang beda-beda aja Gitu Langsung buka aja Wanginya emang vanilla banget sih Nah Ini baru berapa yogurtnya Enak ya Aku nilainya 8 deh Aku mau kasih 7 Jadi gimana nih Kita udah cobain semuanya Kita udah nyobain 4 Sayang banget sih sebenernya kita pengennya nyobain semuanya Iya Tapi gak bisa Karena keabisan Di koreanya laku banget Gitu Tapi kalo misalnya dari segi rasa Aku sih lebih suka yang Ini Wanlin yang dark chocolate Sama Sefu yang ini juga paling enak Terga favorit Terga favorit Tapi jangan paling gak enak Karena semuanya enak Serius semuanya enak Cuman yang urutan paling terakhir yang Kita kurang suka itu Tadi yang Aku masih 7 ini Kamu enak Aku juga Ini Karena Terlalu seret teksturnya ya Gimana sih Aku kayak kurang suka Terlalu crunchy buat Seleraku Tapi ratanya enak Terasanya tetep enak Bukan yang aneh gitu bukan Cuman memang Kalo aku sih gak udah begitu juga di teksturnya aja Tapi tetep enak kok Jeh Wan kamu oke Nah Buat kalian kalian nih Yang udah pernah nyobain Kuenya Si Wono One ini Yang Yohai ini Boleh Cerita-cerita Di komen Siapa tau juga ada yang udah pernah nyobain Yang Gambarnya yang lain Bisa sharing ceritanya Kita kan Sekarang nyobainnya cuman dikit ya Gak begitu banyak Padahal mereka juga ada minumannya Kalo gak salah Ada yang kayak gini juga Terus suaranya kuning Gitu Jadi nanti yang udah pernah cobain Boleh sharing ceritanya ya Di komen di bawah Thank you semuanya yang udah nonton Terus jangan lupa juga Juga buat subscribe ke channelnya Famous ID Terus ke channel aku Lydia Michelle Dan follow juga Instagram aku Michelle777 Terus Aaron juga Instagramnya Aaron Gak punya channel youtube Tapi punya Instagram Aaron Erlan Oh iya Yang punya ide Untuk Mau menonton Cek Ombaknya Cek Ombaknya Nanti temanya apa lagi Terus Mau kreator siapa lagi nih Yang buat diajak Cek Ombak Kalian langsung komen aja di bawah Terus abis itu Nanti pasti bakalan dibacain Sama temen-temen dari Famous ID Gitu aja ya So Klik like nya juga Subscribe Tadi jangan lupa Sampai ketemu Sampai ketemu di Cek Ombak selanjutnya Selamat menikmati Kita untuk runa Hai Ntar